Terima kasih telah menonton! iya kan ada acara keluarga nanti oh iya lupa agang berarti kurang ini bahannya iya emang kurang kalau gitu kamu beli dulu nih di warung nih berarti beli di warung lebih bongan iya eh bukan, monopoli itu iya enggak loh, itu asli nih terawang aja tuh asli ini bukan main-main yaudah kamu beli ntar di warung Ucok biasa terigu kan satunya, satu kilonya kan 9000 oke, terus telur satu butirnya 2500 salgulanya 12000 per kilo oke, dengan uang segini dan harga segitu kita ada berberapa kue nih bang? berapa ya? iya kamu hitung sendirilah iya Allah, punya abang mageran leh, jangan nyolah tuh jadi adek eh, waduh, gak bener wah bikin kue menarik, menarik, menarik ada cowok-cowok berkumpul dan membuat kue wah enak sekali ya jadi kita bisa bertamu ke rumah mereka kemudian meminta kue-kue yang dibuat tadi gitu tapi sebenarnya tadi ada permasalahan kue itu ternyata dibuat dengan bahan-bahan yang banyak dan bahan-bahan itu menentukan akan berapa banyak kue yang akan dihasilkan nanti dan tadi itu semakin banyak bahan yang kita butuhkan atau semakin banyak bahan yang kita punya maka akan makin banyak kue yang kita hasilkan semakin sedikit bahan yang kita punya semakin sedikit pula kue yang kita hasilkan nah, perbandingan-perbandingan yang seperti ini yang semakin sedikit ini ini juga semakin sedikit semakin banyak ini, semakin banyak ini juga perbandingan seperti inilah yang di dalam matematika kita kenal sebagai perbandingan senilai semakin besar A semakin besar juga B dua perbandingan atau rasio yang sama membentuk suatu perbandingan senilai jadi biasanya perbandingan senilai ini dipisahkan oleh tanda sama dengan dan perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio itu adalah sama sekarang kita lihat masalah yang tadi dialami oleh dua teman kita tadi sahabat edukasi mereka ingin membuat kue ya keduanya berniat membuat 21 kue dalam resep itu ada tiga kue memerlukan 270 gram terigu kemudian 5 buah telur dan 120 gram gula nah berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue jika harga terigu adalah 9.000 rupiah per kilogram telur adalah 2.500 rupiah per butir dan gula pasir adalah 12.000 rupiah per kilogram berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang 50.000 rupiah kalau saya sih punya uang 50.000 daripada bikin kue mending beli gorengan beres nah pertama kita buat perbandingan senilainya dulu biasanya perbandingan senilainya kita pakai tabel kita buat tabelnya karena tiga kue memerlukan 270 gram terigu 5 buah telur dan 120 gram gula kita bisa buat tabel tabelnya menjadi kue tiga kemudian terigu 270 telur 5 gula 120 nah masalah selanjutnya adalah lalu untuk 21 kue itu kita misalkan terigunya adalah X kemudian telurnya adalah Y dan gulanya adalah Z kenapa begitu? ya namanya juga matematika matematika itu yang begitu kita harus misalkan kita misalkan karena kita belum tahu nah sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai hitungan pertama untuk terigu misalkan maka terigu itu kita dapat dengan membuat perbandingan 3 per 21 sama dengan 270 per X dikali silang disitu 3X sama dengan 270 kali 21 kemudian 3X sama dengan 5670 X sama dengan 2 ruas dikali dengan 1 per 3 X sama dengan 5670 per 3 X sama dengan 1890 maka terigu yang dibutuhkan untuk 21 kue adalah 1890 gram terigu dan yang kedua telur sama dengan perbandingan senilai kita pakai data yang ditabel tadi perbandingannya kita dapat 3 per 21 sama dengan 5 per Y dikali silang 3Y sama dengan 5 kali 21 3Y sama dengan 105 kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 Y sama dengan 105 per 3 Y sama dengan 35 nah jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 35 butir telur dan yang berikutnya hal yang sama kita lakukan kepada gula kita ambil perbandingannya 3 per 21 sama dengan 120 per Z 3Z kita kali silang 3Z sama dengan 120 kali 21 3Z sama dengan 2520 kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 maka Z sama dengan 2520 per 3 Z sama dengan 840 nah jadi gula yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 840 gram gula jadi tabel yang tadi bisa kita lengkapi dan kita lihat semakin banyak kue maka bahan-bahannya juga semakin banyak nah inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan senilai nah jadi kita lihat tadi harga telur harga terigu dan harga gula itu sudah sudah ada diketahui kita lihat untuk 3 kue ternyata memerlukan uang 270 gram terigu kita ubah ke kilogram menjadi 0,27 0,27 kilogram dikali dengan 9000 rupiah per kilogram dihasilkan lah disitu 2430 rupiah per kilogram untuk 3 kue untuk bahan terigu kemudian telur ada 5 butir 5 kali 2500 rupiah sama dengan 12500 rupiah per 2500 rupiah per 5 butir telur tadi kemudian gula itu ada 120 gram kita ubah ke kilogram menjadi 0,12 0,12 0,12 dikali dengan 12.000 rupiah sama dengan 1440 rupiah jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kue itu adalah terigu 2430 telur 12500 dan gula 1440 sama dengan 16370 untuk 3 kue 3 kue hampir 17.000 lebih murah gorengan memang sebenarnya kemudian kita lihat perbandingannya sekarang 50 ribu tadi untuk dapat berapa kue ya jadi 3 kue itu dapat sinilai 16.370 maka berapakah X kue sehingga dia mendapatkan 50 ribu rupiah kita buat perbandingan sinilai disitu 3 per X sama dengan 3 per X sama dengan 16.370 per 50 ribu maka dikali silang X sama dengan 50 ribu kali 3 dibagi 16.370 sama dengan 9,16 jadi dengan uang 50 ribu rupiah itu bisa untuk mendapatkan kurang lebih 9 kue dengan sisa tepungnya sedikit-sedikit sedikit-sedikit ya pokoknya dapatnya 9 kue ternyata membuat kue itu memerlukan bahan yang banyak untuk mendapatkan kue yang banyak karena kita berbicara di perbandingan senilai dan perbandingan senilai ini itu sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari oleh karena itu sahabat edukasi jangan pernah menyerah untuk belajar matematika jangan pernah lelah untuk belajar matematika karena matematika itu membuat hidup kita menjadi lebih mantul manfaat betul